Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa libur panjang akhir pekan, arus selalu lintas menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat, macet total sepanjang 10 km. Kemacetan diduga terjadi akibat tidak diberlakukannya sistem satu arah. Dan sistem satu arah yang biasa diberlakukan saat hari libur tidak bisa diterapkan, mengingat kurangnya petugas kepolisian yang sebagian dikerahkan mengawal proses pemilu 17 April lalu. Kemacetan parah terjadi di Simpang, Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang hendak menuju kawasan wisata puncak terjebak kemacetan panjang sejak pagi tadi. Kemacetan terus mengular sejauh lebih dari 10 km. Kendaraan dari area Jakarta juga terus menumpuk di gerbang Tol Ciawi. Kemacetan terjadi tak hanya diakibatkan banyaknya warga yang hendak mengisi libur panjang di puncak Bogor. Hari ini, sistem satu arah yang biasa diterapkan di Gadok untuk mengurai kemacetan tidak bisa diberlakukan akibat minimnya petugas Satuan Lalu Lintas yang bertugas. Sebagian anggota Satlantas Polres Bogor masih menjalani tugas negara untuk pengamanan surat suara pemilu serentak. Lalu lintas sebagian juga terploting untuk pengamanan. Kemudian, oleh karenanya hari ini kita tidak bisa berlakukan one way karena memang anggota yang ada cukup risikan apabila kita paksakan one way. Apabila anggotanya kurang, nanti malah terjadi, malah nge-lock nanti di atas. Meski sistem satu arah tidak dapat diterapkan, petugas Atlantas Polres Bogor, Jawa Barat tetap membantu upaya pengurayan kemacetan yang biasa terjadi di sejumlah titik seperti di Gadok dan Megamendung. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews, melaporkan.